Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel Vical TV kali ini saya berada di Kopling Cafe yang mana adalah salah satu tempat ngopi favorit anak-anak Merauke seperti apa cafe ini dan kita akan bedah bagaimana cara proses pengolahan kopi yang ada di tempat ini ikuti saya ya di vlog saya kali ini yuk Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Vical TV Fatih dari Kopling Coffee Roaster weh luar biasa bang Fatih ya ya bener oke bang bang sorry mengganggu waktunya boleh saya bedah ke pemirsa bagaimana cara membuat kopi kopling yang ada di kota Merauke ini oke baik ini kita kebetulan baru selesai roasting nih roasting merupakan salah satu proses dalam dunia kopi dimana dia mengubah memanggang dari green bean ini kita punya green bean dari petani oh jadi awalnya prosesnya disini ya bang ya ya jadi green bean dari petani kita dapat kemudian disortir biasanya kemudian dijemur kalau kadar airnya kurang masih terlalu basah kemudian dijemur sampai dengan kadar air 11 sampai 12 persen oh ini didapat dari mana bang ini dari Jakebob salah satu distrik yang ada di Merauke oh salah satu distrik yang ada di Merauke jenisnya ini Liberica Liberica ya oke setelah ini bang prosesnya kita prosesnya roasting disini oh ini alatnya bang ya nah benar kita roasting ini sebenarnya medium profil medium profil medium ini grafiknya jadi tadi dia masuk di 216 kemudian dry end di 4 menit 163 derajat nanti first cracknya di 730 menit di sekitar 190 derajat nanti dropnya tadi di 9 menit 12 detik oh jadi ini sudah modern ya untuk kopling ini untuk alat-alatnya sudah memakai semi modern jadi ini untuk alat ukurnya ya bang ya ya ini kita monitoring suhu drum sama suhu beans oh boleh bang dijelasin sedikit biar jadi pengetahuan kita bersama kalau untuk warna hijau ini apa bang ini warna hijau ini suhu drum jadi suhu drum mestinya dia harus lebih tinggi daripada suhu beans jadi suhu drum nah suhu bean kita pantau tadi masuk di 216 kemudian nanti dia apa turning pointnya suhu turun dan naik itu nanti di 1 menit 12 detik yang warna merah itu bang ya warna merah oke kalau yang warna biru bang warna biru ini ROR jadi perkembangan suhu beans setiap detiknya penting sebenarnya di proses roasting itu adalah proses dry end proses dimana apa terjadi yellowing pengeringan kopi jadi dehidrasi kemudian disini fase milers pembentukan senyawa kopi jadi kita pengen dia manis atau bodinya tebal nah nanti dia prosesnya di milers ini kemudian first crack penting dia harus ditujung sampai dengan 9 menit kemudian baru drop di sebelum 12 menit ini tadi 9 menit sudah keluar luar biasa bang Fati ini dapat ilmu lagi nih ternyata membuat kopi yang berkualitas alatnya juga lumayan luar biasa cukup modern ada tekniknya betul ada pengetahuannya nah kita coba bang yang kopi tadi masuk kesini nih ya dipanggang dipanggang ya oh dipanggang ini sudah proses peninginan nih sebenarnya nih peninginan tadi sudah 30 detik sudah 30 menit sudah harus dingin ini sudah dingin ini setelah dari sini bang setelah dari sini kita biasanya sortit lagi oh disini ya seperti ini jadi ada beberapa beans yang tidak seragam beans maksudnya kopi ya bang iya jadi biji kopi ini ada yang roasting tadi tidak seragam warnanya bisa jadi kemudian dia tidak sempurna terpanggangnya atau mungkin bijinya dia tidak normal ada contohnya bang yang normal dengan yang tidak mana ini dia terlalu muda nih oh ini dia terlalu muda ini berarti dia sebenarnya kurang nutrisi oh kopinya kurang nutrisi sehingga kemudian dia rasanya bukan rasa kopi lagi dia rasa seperti jagung quicker namanya oh iya iya kalau yang berkualitas mana bang harusnya dia warnanya seragam karena ini kita medium medium itu dia warnanya kurang lebih coklat coklat tidak coklat tua juga tidak kalau coklat muda oh siap siap ini sama bang ya atau ini yang sudah disortir kayaknya iya ini kemudian beansnya berbeda oh dari arabica kalau tadi kita liberica ini arabica oh ini liberica ini arabica ya ya benar oke nah setelah ini bang apa lagi prosesnya kalau sampai dengan menyajikan setelah ini kita harus grinder dulu grinder kemudian kita sedu oke grinder itu apa bang boleh tau bang grinder kita giling oke kita bisa sambil giling disana barangkali wih luar biasa terima kasih bang yuk kita gas oke siap nah ini adalah tempat hidangannya ini ada beberapa tamu yang sedang berkunjung halo bang kita nah kita nanti hiling kopi biasanya ditimbang dulu peruannya berapa ini yang tadi yang bang hasilnya iya oke nah ini ini kita timbang 15 gram oke 15 gram 15 gram setelah ditimbang bang nah saya tinggang kita giling oh kita giling ke tempat sini ya oh saya pakai medium oh ada blendernya jadi dibuat pakai tisu khusus seperti ini apa namanya bang kertas filter oh kertas filter ya kemudian kemudian air mendidih oh air mendidih oke biasanya kita flashing dulu kertasnya oh menghilangkan bau kertas biasanya oh seperti itu ya biasanya penyimpanan di pabrik atau karena hasil dari pabrik biasanya kertas itu dia bau makanya kita flashing dulu oke seperti ini ya kemudian kopinya yang sudah di ini sudah di trader tadi taro ya seperti ini ya hasil digilingnya nah ini kita meletri 60 dengan teknik tetsu katsuya oh teknik apa itu bang teknik katsuya itu juara brower championship tahun 2016 wih luar biasa ilmunya tekniknya dia itu membagi kopi menjadi dua bagian penyeduhan pertama untuk mendapatkan sweetnya yang kedua mendapatkan bodinya jadi ini harus air panas ya bang air panas 90 derajat gas jadi kering pertama ini kita butuh dua kali berat kopi tadi 15 maka kita harusnya airnya 30-an jadi seperti ini menit harus sampai dengan menit 2-3 menit jadi hasil dari sini dia akan turun ke bawah sini bang ya nah benar ini ekstraksinya dia butuh waktu 30 detik ekstraksi untuk blooming mengeluarkan gas gas dari kopi jadi blooming namanya ini kita kering kedua nih kering kedua bisa dua kali berat kopi atau tiga kali berat kopi nah nanti akan turun ke sini ini kita mau kering lima kali jadi dua kali itu untuk sweetness nanti tiga kali terakhir itu untuk bodinya ini ada yang unik ini apa ini bang ini sebenarnya timer timer cuma dalam bentuk jam pasir wih canggih pake jam pasir loh lihat nih andalan oke ini sudah selesai bang ya sudah selesai puring selesai ekstraksi kopi sekarang kita coba ya minumnya biasa aja sih tapi biasanya kalau kita pengen mendapatkan rasa yang lebih maksimal oh saya kira rasa yang gak pernah ada bang maksimal gitu ya jadi disesat gitu ya tapi biasa aja sih sebenarnya minumnya kok dapet ilmu baru tuh oke ada ada brown sugar nya kemudian ada fruit nya terus ada sedikit rempah di dalamnya tipe kalau wamena gak gitu oke saya akan coba minum kopi ini di kayak tadi bang ya gak usah sih gak usah sih sombong amat kita coba ngendang sekali ya rasanya bukan kayak kopi di rumah kita bang beda ya rasanya betul-betul ekstra kopinya ada sekali tanah kopinya sih masih segar tanpa gula enak juga ada manisnya kan ada padahal tanpa gula sama sekali mantap lah nah ternyata di kopling ini bukan tempat kopi biasa dia mendapatkan berbagai penghargaan sertifikat dari yang ada disini kita lihat dengan bang fakih ini ini apa aja bang ya ini sebenarnya sertifikat workshop kopi ya jadi seri dari kelas kopi kalau yang ini sebenarnya kelas barista oh ini yang ini bang di Jack Rainer di Bandung wuh sampai itu Bandung ya nah kalau ini Jakarta first crack untuk principal of roasting skill ini di first crack nah kalau yang ini gridding jadi untuk green bean jadi sortasi green bean kemudian ini cuppingnya untuk uji cita rasa ini di 5758 Bandung oh di Bandung sementara ini memang cukup asik nih basic roasting kelas jadi saya udah pernah ngikutin basic roasting kelas di 5758 juga kalau ini bang kalau ini teman-teman barista disini ada kelas roasting kemarin di Jayapura 5758 yang saya negarain juga kemudian kalau ini ada pengantar espresso teman-teman barista disini kalau yang ini pengantar seduh manual yang tadi V60 yang kita coba kalau Sate boleh tahu gak produknya apa aja sih disini jadi kita pertama itu produk kita yang muncul dari kita dari 2017 itu ada kopi jagebok nih di berika jenisnya di berika kemudian kita punya juga sota kemudian ada juga robusta jambu jagebok motin bukul nah itu produk kemasan kita kemudian terakhir ini kita punya ilovasi untuk bikin travel trick blend namanya Kalimaro blend Kalimaro blend ini kita blend antara robusta muting dengan Miberika jagebok jadi tinggal dibuka digunting kemudian diseduh nah sekali menikmati udah jelas kopinya kalau yang ini apa pak nah ini proses yang kita lakukan untuk kopi sota jadi ini proses sota berarti salah satu itu daerah yang ada di Kabupaten Merauke benar di perbatasan oh perbatasan kita punya petani binaan di sana petani campingan kita ini kita sedang proses kemarin proses full wash jadi full wash kopinya dipetik cherry kopi kemudian digiling giling basah di fermentasi satu malam kemudian dicuci bersih kemudian dijemur nah jadilah kemudian kopi dengan canggang kayak gini ini namanya full wash nah gitu nah setelah ini digiling lagi di cooler namanya kemudian baru di roasting kayak tadi kayak tadi ya ini nanti warnanya apa bang putih berarti ya ini kan kalau dipanggang nanti jadinya oh ini berarti belum nah ini masih green bin nah itulah beberapa ilmu yang bisa di sharing oleh bang fateh ini kepada kita semua semakin banyak kita menonton video-video yang bermanfaat seperti ini semakin kita banyak ilmu bang terima kasih banyak ya sudah bantu kita untuk ternyata kopi itu bukan hanya sesimpel itu ternyata di prosesnya banyak cerita banyak cerita ada banyak cekeringat di belakang situ ya betul bang ternyata setelah saya lihat sampai ke dapurnya itu prosesnya cukup panjang dan butuh ilmu pastinya oke bang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada penonton kita ya jadi apapun kopi kita sebenarnya mau kopi gunting atau kopi giling sebenarnya tidak harus kita masalahkan itu kayak gitu yang penting kemudian kita bisa enjoy menikmati cuma kemudian penting kita memastikan bahwa kopi itu memang asli kopi karena tidak ada campuran nah produk kita ada produk asli kopi tidak ada campuran jagung beras atau kemudian lain-lainnya tanpa bahan-bahan tanpa bahan-bahan oke mungkin sekian hasil vlog saya kali ini jangan lupa buat kamu yang suka video ini di support dengan cara subscribe like and share serta komen video-video saya yang ada di vlog saya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sampai jumpa di vlog saya berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati